Viu, orang jahat itu akhirnya pergi. Xia Wen, yang telah menghabiskan banyak energi, menghela nafas lega. Dia menyimpan Tian Shan Dao Talisman dan Forbis Flag dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Su Seventeen, siapa mereka? Bagaimana mereka keluar? Xia Wen bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Raja Pembantaian yang tidak dikenal dan ikan roh yang muncul secara aneh. Terutama Ling Yu yang imut, yang tampak muda, memberinya kejutan besar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli tingkat kaisar yang begitu muda. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, bukan begitu. Ye Chen Feng tersenyum dan menggunakan kata-katanya sendiri untuk menghentikannya mengatakan apapun. Xia Wen menggertakan giginya dengan marah, tapi dia tidak bisa membantah. Dia hanya bisa memelototi Ye Chen Feng dengan marah. Kakak, aku memetik ini dari bawah. Ini dia. Ikan roh mengeluarkan bunga biru aneh yang lebih besar dari baskom air dan mengeluarkan energi spiritual yang padat. Kemudian, menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Raja Bunga Akuatik, aku tidak menyangka segel kuno ini menumbuhkan Raja Bunga Akuatik. Legenda mengatakan bahwa Raja Bunga Air ini hanya akan mekar setelah 30 ribu tahun. Pertama kali mekar, ia akan memiliki 18 kelopak. Setiap 10 ribu tahun, ia akan menumbuhkan kelopak tambahan. Sekarang, Raja Bunga Air ini memiliki 36 kelopak, yang berarti usianya telah mencapai 210 ribu tahun. Nilainya pasti melampaui pil dao besar biasa. Xia Wen, yang sangat akrab dengan Taman Herbal Kuno, berkata. Seperti yang diharapkan dari Taman Herbal Kuno, bahkan ada Akuatik Flower King di saman ini. Di dunia luar, belum lagi Akuatik Flower King yang berumur 210 ribu tahun, bahkan Akuatik Flower King yang berumur beberapa puluh ribu tahun pun jarang terlihat. Tapi di Taman Ramuan Kuno, Akuatik Flower King pertama yang diaperoleh berusia lebih dari 200 ribu tahun. Ini membuat Ye Chen Feng lebih menantikan Taman Herbal Kuno. Jika benar-benar ada ginseng naga darah di sini, maka ginseng naga darah yang berusia beberapa ratus ribu tahun akan memiliki kekuatan obat yang mengerikan. Ling Yu, Akuatik Flower King ini untukmu. Aku harap kamu bisa segera menembus ke rang 3 Combat Beast Emperor. Ye Chen Feng dengan murah hati memberikan Akuatik Flower King kepada Ling Yu. Terima kasih saudara. Mata besar Ling Yu yang indah melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia berkata dengan manis. Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan tiga lainnya meninggalkan kolam yang rusak berat dan muncul di luar. Xia Wen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeringkan pakaiannya yang basah kuyuk. Dia memandang Xia Wen, yang mengenakan jubah hitam yang membungkus tubuhnya dengan erat, memperlihatkan sosoknya yang menggerahkan. Ke Barat Laut Xia Wen mengeringkan jubahnya dan memegang piringan kuno bermata banyak di tangannya. Dia merasakan sejenak sebelum mengikuti jalan terjal dari bebatuan yang dihancurkan untuk memimpin kelompok tiga orang Ye Chen Feng menuju arah Barat Laut Taman Obat Kuno. Saat mereka berkelana lebih dalam ke Taman Ramuan Kuno, Ye Chen Feng dan yang lainnya terus-menerus menghadapi batasan yang sangat tersembunyi dan kuat, serta serangan banyak serangga beracun kuno yang tidak terlalu cerdas tetapi memiliki kemampuan ofensif yang mencengangkan. Untungnya, kelompok empat Ye Chen Feng sangat kuat. Selain pencapaian Xia Wen dan Ye Chen Feng dalam susunan rune, mereka bekerja bersama dan terus-menerus menerobos batasan di Taman Obat Kuno. Mereka membunuh binatang beracun yang melesat keluar dari waktu ke waktu dan perlahan mendekati area inti dari Taman Obat Kuno. Mengaum Raungan binatang yang menyakitkan bergema. Katak beracun umus seukuran betis dengan benjolan menjijikkan di sekujur tubuhnya dan mata merah darah, sebanding dengan ahli kaisar binatang tempur peringkat lima dibunuh oleh kelompok empat Ye Chen Feng. Inti monsternya digali oleh Ye Chen Feng, dan jantungnya dimurnikan menjadi darah esensi, yang diberikan kepada spes swallower yang berevolusi. Jika panduannya benar, kita akan memasuki area inti dari Taman Obat Kuno begitu kita menerobos batasan di depan. Xia Wen berulang kali merasakan dengan cakram kuno bermata banyak dan berkata, Namun, batasan di depan sangat kuat, tidak akan mudah untuk menembusnya. Tinggalkan pelanggaran batasan di depanku. Ye Chen Feng menarik kembali kekuatan jiwanya. Dia menemukan bahwa meskipun pembatasan di depan sangat menakutkan, mereka tidak memiliki kemampuan ofensif. Dia memutuskan untuk menghemat waktu dan membiarkan spes swallower langsung menerobos mereka. Sesampainya di batasan mengambang di langit, Ye Chen Feng segera memanggil spes swallower yang telah melahap sejumlah besar darah esensi Heavenly Beast dan perlahan berevolusi. Dia memerintahkannya untuk melahap batasan di langit. Ini? Mungkinkah ini spes swallower yang tercatat di buku-buku kuno? Melihat spes swallower yang gelap gulita yang tampak seperti cacing kacang dengan gigi tajam dan empat anggota badan, Xia Wen menunjukkan ekspresi yang tak terbayangkan. Xia Wen tahu bahwa dia menyembunyikan banyak rahasia, tetapi setelah melihat banyak trik dan kartu truf Ye Chen Feng, dia merasa bahwa Ye Chen Feng mungkin memiliki lebih banyak rahasia daripada dia. Di bawah hirup ikut melahap spes swallower box, sebuah lubang besar setinggi seseorang digigit terbuka di sky screen restriction yang kuat. Ye Chen Feng dan yang lainnya mempercepat dan terbang ke lubang besar, memasuki inti dari Taman Herbal Kuno. Sungguh Ki Spiritual Yang Padat Setelah memasuki area inti Taman Obat Kuno, Ye Chen Feng segera merasakan Ki Spiritual yang padat mengalir ke arahnya. Ki Spiritual sangat padat sehingga hampir dalam bentuk cair. Namun, karena area inti dari Taman Obat Kuno memiliki banyak batasan, itu sangat kuat. Sejauh mata memandang, itu adalah hamparan berkabut yang menghalangi penglihatan dan pencarian jiwa. Untungnya, keberadaan otak pemakan dewa terlalu menentang surga. Di bawah pengurangan cepat otak, kekuatan jiwa yang kuat melewati batasan kuno dan dengan paksa merasakan situasi sebenarnya di dalamnya. Ikuti aku, jangan berkeliaran. Jika kamu menyentuh batasan tersembunyi di sini, hidupmu akan dalam bahaya. Xia Wen mengendalikan piringan kuno bermata banyak untuk menyimpulkan nilai waktu sebatang dupa sebelum dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Dia memimpin kelompok tiga orang Ye Chen Feng dengan hati-hati ke kedalaman Taman Obat Kuno. Setelah berjalan beberapa saat, Xia Wen memimpin kelompok Ye Chen Feng kelarangan kuno yang kuat. Dia ingin membukanya dengan paksa. Xia Wen, aku merasa batasan ini kosong. Kita tidak perlu membukanya. Setelah menyelidiki pembatasan, Ye Chen Feng menarik kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh otak pemakan dewa dan berkata. Kosong, apa kamu yakin? Xia Wen dengan ragu berkata, menurut perhitunganku dengan piringan kuno, seharusnya ada obat roh kuno yang tumbuh di batasan ini. Xia Wen, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia bertanya dengan bercanda. Bertaruh, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Xia Wen memiringkan kepalanya dan bertanya. Jika ada obat roh kuno dalam pembatasan ini, maka itu adalah kerugian saya. Anda dapat meminta saya untuk melakukan apa saja untuk Anda secara gratis. Jika tidak ada obat roh kuno dalam pembatasan ini, lepaskan topeng Anda dan beritahu saya kebenaran Anda. Identitas, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Ini. Mendengar taruhan Ye Chen Feng, Xia Wen bertahan. Apa? Apakah kamu tidak percaya diri? Ye Chen Feng memprovokasi, jika kamu tidak percaya diri, lupakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Siapa bilang aku tidak percaya diri? Aku hanya berpikir, katamu taruhannya tidak adil. Xia Wen yang bangga membalas dengan keras. Jangan khawatir, taruhan ini sangat adil. Di seluruh benua, hanya ada sedikit orang yang bisa membuatku melakukan sesuatu secara gratis. Kata Ye Chen Feng dengan arogan. Baiklah, karena kamu sangat ingin menjadi budaku, aku akan bertaruh denganmu. Ketika kamu kalah, jangan menarik kembali kata-katamu. Xia Wen menggunakan kompas kuno bermata banyak untuk merasakan situasinya beberapa kali sebelumnya. Akhirnya menyetujui taruhan Ye Chen Feng. Haha, siapapun yang mengingkari kata-katanya adalah seekor anjing. Ye Chen Feng tertawa dan berkata dengan ekspresi percaya diri, mari bekerja sama untuk memecahkan batasan kuno ini. Zuziki, aku pasti akan membuatmu bekerja seperti sapi atau kuda. Aku akan membuatmu membawa air untuk mencuci kakiku. Xia Wen mengertakkan gigi dan bersumpah di dalam hatinya. Dia mengendalikan sepanduk empat binatang dan bergabung dengan Ye Chen Feng untuk memecahkan batasan kuno. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan memekahkan telinga terdengar. Di bawah serangan bersama Ye Chen Feng dan Xia Wen, pembatasan kuno membentuk cahaya tak terbatas yang menerangi semua hal di dunia. Setelah lebih dari dua jam, keduanya berusaha keras untuk melanggar batasan kuno yang mencakup area satu mil. Ketika Xia Wen dengan tidak sabar memasuki batasan kuno untuk melihat apa yang sedang terjadi, matanya melebar dan menjadi tercengang. 862. Aiyah, kenapa tidak ada obat roh kuno di sini? Ye Chen Feng pura-pura terkejut saat melihat Xia Wen yang berdiri di sana tercengang tanpa bergerak. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa tidak ada obat roh kuno dalam larangan ini? Xia Wen, yang pulih dari keterkejutannya, meraung putus asa. Indra ke-6 pria, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Kamu, kamu berbohong kepada orang bodoh. Xia Wen menjadi marah karena dipermalukan, dan dia sama sekali tidak percaya pada Ye Chen Feng. Baiklah, Xia Wen, kamu harus menerima kenyataan. Ayo, lepas topengmu dan biarkan aku melihat seperti apa dirimu. Bukankah kamu cantik luar biasa? Ye Chen Feng melihat jubah berkibar Xia Wen saat dia berbicara main-main. Anda, Xia Wen sangat marah. Dia merasa telah melompat ke dalam jebakan yang dibuat oleh Ye Chen Feng dan ditipu olehnya. Kami memiliki kesepakatan sebelumnya. Jika kamu mengingkari kata-katamu, kamu adalah seekor anjing. Saya pikir kamu tidak akan menjadi orang yang mengingkari kata-katanya, kan? Ye Chen Feng menyilangkan tangan di depan dadanya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, aku bisa melepas topengku dan memberitahumu identitasku. Tapi seorang pria murah hati, jadi kamu harus membiarkanku melihat penampilanmu yang sebenarnya dan memberitahuku identitasmu. Xia Wen menghembuskan nafas saat dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara. Kamu tahu bahwa aku tidak memakai penampilanku yang sebenarnya sekarang. Alis Ye Chen Feng terangkat saat dia berbicara dengan sedikit terkejut. Huff, trik kecilmu itu hanya bisa menipu orang bodoh. Tapi karena kamu bisa mengolah ilusuri Dao Insight ke level 6 pada usiamu, itu membuktikan bahwa kamu bukan sampah. Xia Wen mendengus pelan saat dia berbicara dengan bangga. Huff, alis Ye Chen Feng terangkat saat gelombang dahsyat melonjak di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xia Wen begitu mengerikan untuk benar-benar melihat melalui pemahamannya tentang wawasan Dao ilusi dan melihat melalui penyamarannya. Su Seventeen, apakah kamu bersedia bertukar rahasia denganku? Sudut mulut Xia Wen yang tersembunyi di bawah topeng perak sedikit meringkuk saat dia melihat ekspresi kaget Ye Chen Feng. Xia Wen, kenapa aku harus bertukar rahasia denganmu? Juga, tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih jantan? Sangat menyebalkan menjadi pelin-pelan, desak Ye Chen Feng. Xia Wen. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Paling buruk, aku hanya akan memberikan identitas secara acak. Kamu tidak akan tahu apakah itu asli atau tidak, gumam Xia Wen dengan suara rendah. Kamu Chen Feng. Pada akhirnya, Ye Chen Feng menyerah. Di bawah kesaksian Raja Pembantaian dan Ikan Roh, keduanya bersumpah ke surga dan mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Nama saya Xia Wendy. Saya berasal dari klan Xia dari Benua Singluo. Xia Wendy menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan nama dan identitas aslinya. Keluarga Xia, Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang keluarga Xia? Kau tidak berbohong padaku, kan? Klan Xia ku adalah klan tersembunyi. Adalah normal bagi orang bodoh sepertimu untuk tidak pernah mendengar tentang kami. Xia Wen Due dengan bangga berkata. Klan tersembunyi klan Xia, Xia. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat pengenalan di Slip Dio Kaisar Bintang. Nama belakang Kaisar Bintang adalah Xia. Dia segera menghubungkannya dengan identitas Xia Wendy. Kamu keturunan Kaisar Bintang, Ye Chen Feng bertanya dengan sedikit terkejut. Tidak. Xia Wendy menjawab tanpa ragu. Baiklah, aku tidak akan bertanya apa yang seharusnya tidak aku tanyakan. Sekarang, bisakah kamu membiarkanku melihat penampilanmu? Meskipun jawaban Xia Wendy sangat tegas, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa Xia Wendy yang misterius kemungkinan besar terkait dengan orang nomor satu di benua Singluo, Kaisar Bintang. Setelah ragu-ragu sejenak, Xia Wendy mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dari jubah hitamnya dan melepas topeng perak yang menutupi penampilan aslinya. Melihat penampilan asli Xia Wendy, ikan roh itu tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan kecilnya untuk mencegah dirinya berteriak. Ye Chen Feng, yang telah melihat banyak badai dan ombak, juga mengungkapkan sedikit keterkejutan. Xia Wendy tampak berusia dua puluhan. Kulitnya lebih putih dari salju, dan fitur wajahnya selembut giok berukir. Namun, bekas luka seperti kelabang menjalar secara diagonal di seluruh wajahnya, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Itu menghancurkan semua kecantikan wajahnya, membuatnya tampak agak ganas. Apakah kamu sudah cukup melihat? Melihat ekspresi Ye Chen Feng berubah, Xia Wendy dengan dingin bertanya. Maaf, aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa Xia Wendy selalu memakai topeng perak, dan berkata dengan nada meminta maaf. Jika bukan karena bekas luka ini, penampilan Xia Wendy akan sempurna, dan dia pasti akan menjadi wanita cantik yang mampu menyebabkan kejatuhan suatu negara. Namun, semua ini benar-benar hancur oleh bekas luka ini. Tidak masalah, aku sudah terbiasa. Xia Wendy dengan dingin berkata, sekarang, bisakah kamu membiarkanku melihat penampilanmu dan memberitahuku identitasmu? Baiklah. Ye Chen Feng menganggup, menghilangkan ilusi di wajahnya dan mengembalikan penampilan aslinya. Dia kemudian memberitahu dia nama dan identitas aslinya yang berasal dari laut luar. Benar saja, seperti yang kupikirkan. Kamu anak laki-laki yang cantik. Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan, tapi aku tidak menyangka kamu datang dari laut luar. Itu, apakah laut luar itu indah? Dunia luar sangat indah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, jika kamu punya kesempatan, kamu bisa keluar dan berjalan-jalan. Kesempatan, memikirkan meridiannya yang rusak dan kondisi tubuhnya, Xia Wendy mengungkapkan sedikit kesedihan. Namun, dengan sifat optimisnya, dia dengan cepat pulih dan berkata, benar, katakan dengan jujur, dapatkah Anda secara akurat merasakan kebenaran dari larangan kuno? Lebih atau kurang? Ye Chen Feng menganggup. Bagus, kalau begitu serahkan masalah memimpin jalan kepada saya. Saya akan menyerahkan masalah menemukan ramuan roh kuno kepada Anda. Kami akan bekerja sama. Jika Anda dapat membantu saya memilih datura kematian, saya pasti akan membayar Anda. Xia Wendy berjanji. Yakinlah, selama ada datura kematian di sini, aku pasti akan membantumu mengambilnya. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Selesai berbicara, Xia Wendy sekali lagi mengenakan topeng perak, menyembunyikan penampilan aslinya yang ganas. Dia mengendalikan lempengan kuno bermata banyak untuk menyimpulkan rute, lalu memimpin kelompok tiga orang Ye Chen Feng melalui celah di antara lapisan batasan, mencari ramuan roh kuno. Saat mereka berempat menghilang ke dalam lapisan batasan, roh kuno yang telah menelan makhluk yang tak terhitung jumlahnya secara aneh muncul. Itu melirik ke arah kelompok empat Ye Chen Feng dari jauh, lalu menghilang ke dalam batasan lagi. Dalam ratusan ribu tahun, taman obat kuno telah dibuka berkali-kali. Terlalu banyak ahli yang masuk ke sini untuk memetik ramuan roh, jadi sebagian besar ramuan roh dalam batasan kuno telah diambil. Saat mereka masuk lebih dalam ke taman obat kuno, pembatasan menjadi semakin kuat, menempatkan kelompok empat Ye Chen Feng di bawah tekanan besar. Akhirnya, saat malam menjelang, otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan dan merasakan, merasakan aura ramuan roh kuno di depan batasan kuno yang luas. Aura kehidupan yang sangat kuat. Ada ramuan roh dalam batasan kuno itu, dan ada lebih dari satu. Ye Chen Feng menunjuk kelarangan kuno di depan mereka. Bagus, mari kita bekerja sama untuk memecahkan batasan kuno ini dan melihat ramuan roh kuno apa yang tersembunyi di dalamnya. Mata Xia Wendy berbinar, dia memanggil empat bendera binatang dan bergabung dengan Ye Chen Feng untuk memecahkan batasan kuno di depan mereka. Pencapaian Ye Chen Feng dan Xia Wendy dalam formasi susunan sangat tinggi, dan dengan bantuan raja pembantaian dan ikan roh, mereka merobek batasan kuno saat hari gelap. Ketika mereka memasuki batasan kuno, aura kehidupan yang kuat menghantam wajah mereka. Dalam larangan kuno ini, ada sebelas herba setinggi satu inci dengan enam daun seputih salju dan buah berwarna hijau giyok seukuran lengkeng. Ketika Ye Chen Feng melihat sebelas ramuan putih dengan buah hijau, kebenaran dari sebelas ramuan roh kuno ini segera terlintas di benaknya, dan dia sangat terkejut. 863. Rumput suci hidup Sebelas rumput suci hidup yang telah matang dan membentuk buah. Melihat sebelas rumput spiritual kuno di depannya, Ye Chen Feng sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Rumput suci hidup juga dikenal sebagai rumput kebangkitan. Itu sudah punah di benua douhun. Kemampuan pemulihan rumput suci hidup bahkan lebih tinggi daripada roh hidup yang telah ditangkap Ye Chen Feng dalam ekstrim kehidupan. Itu bahkan bisa menyembuhkan kerusakan pada jiwa seseorang. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa serius cederanya, selama seseorang masih bernafas, seseorang dapat pulih sepenuhnya setelah menghonsumsi rumput suci hidup. Di benua douhun, nilai dari rumput suci hidup yang matang yang telah membentuk buah pasti lebih tinggi daripada pil dao besar dan bahkan lebih berharga daripada pil dao besar kuno. Jika Ye Chen Feng berhasil memetik sebelas rumput suci hidup ini, itu akan setara dengan memiliki sebelas senyawa ekstra. Dalam pertempuran hidup dan mati di masa depan, rumput suci hidup ini akan cukup bagi Ye Chen Feng untuk membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Ye Chen Feng tidak hanya mengenali rumput suci hidup, Xia Wendi, yang sangat akrab dengan taman herbal kuno, juga mengenali rumput suci hidup dan tergerak. Namun, mereka tidak bergerak. Mereka semua memandang tumpukan batu di belakang rumput suci hidup. Di tumpukan batu yang tingginya puluhan meter, mereka bisa merasakan penjaga yang menakutkan. Binatang surgawi tingkat sembilan. Penjaga dari sebelas rumput suci hidup ini adalah binatang surgawi tingkat sembilan. Binatang surgawi tingkat sembilan setara dengan kaisar binatang tempur tingkat enam. Itu adalah ancaman besar bagi semua orang. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dengan pikiran, dia memanggil batu inti formasi kelas tertinggi dan 500 bendera formasi dan dengan cepat membentuk formasi 100 bunuh yang kuat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, Xia Wendi juga mengendalikan bendera empat binatang untuk membentuk formasi pembunuhan empat binatang. Dia siap untuk membunuh penjaga dari sebelas rumput suci hidup dan memetik rumput suci hidup. Saudara Cheng Feng, saya akan memancing orang besar itu keluar. Kalian perhatikan serangan kalian, Ling Yu berkata dengan berani untuk melindungi dirinya sendiri. Oke, hati-hati. Ye Chen Feng menganggup dan mengingatkan. Suara mendesing. Ling Yu menginjak delapan bayangan keras suci dan berubah menjadi kilatan cahaya, mendekati sebelas rumput suci hidup. Ao-ao. Ketika mereka mendekati rumput roh hidup, gelombang raungan binatang yang menghancurkan bumi keluar dari tumpukan batu yang tingginya puluhan meter. Seekor kura-kura batu setinggi tiga meter, yang memiliki empat anggota badan yang seperti pilar penyangga langit, cangkang kura-kura seperti batu di punggungnya, dan sepasang mata seperti kilat, menabrak beberapa pilar batu dan bergegas keluar. Itu mengeluarkan raungan menakutkan ke arah ikan roh, yang mengejutkannya dan memaksanya mundur. Darah dan ki dalam tubuhnya mulai mendidih dengan intens. Penyu batu binatang surgawi tingkat sembilan, penjaga rumput roh hidup. Aku tidak menyangka itu adalah binatang iblis. Melihat kura-kura batu keluar, Ye Chen Feng dan yang lainnya mau tidak mau terlihat serius. Pertahanan Stoney Tortoise sangat kuat. Sangat sulit untuk menembus pertahanannya dan membunuhnya. Setelah diskusi singkat, Ye Chen Feng dan yang lainnya memutuskan untuk menggunakan formasi untuk menjebak kura-kura zuang dan dengan paksa menggali sebelas rumput suci hidup. Formasi seratus pembunuhan. Formasi pembunuhan empat binatang, jebak. Dengan pikiran, Ye Chen Feng dan Xia Wendi mengendalikan dua formasi besar untuk menyerang kura-kura batu, ingin menjebaknya di dalam formasi. Namun, kecerdasan kura-kura batu itu sangat tinggi, dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum dua formasi besar bisa mencapainya, ia mengerahkan kekuatan pada keempat anggota tubuhnya yang tebal dan menginjak tanah, mengeluarkan suara berdengung saat menghindari dua formasi besar itu. Kemudian, itu menyerbu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan raungan yang menakutkan, menyerbu ke arah mereka seperti gelombang pasang. Cermin Instan Kuno Raja pembantaian dengan cepat memuntahkan seteguk darah esensi ke cermin instan kuno, mengaktifkan kekuatan cermin. Cahaya cermin tanpa batas ditembakkan, membombar di raungan yang masuk, membentuk gelombang energi yang tak ada habisnya. Tinju yang mengejutkan Tuhan. Melihat bahwa cermin instan kuno tidak dapat memblokir raungan, ikan roh dengan cepat mengeluarkan pukulan. Seolah-olah kiamat telah tiba, mendarat di raungan, menghalangi raungan kura-kura batu. Namun, kekuatan kura-kura batu itu terlalu menakutkan. Bahkan Raja pembantaian dan ikan roh tidak bisa menahan aumannya. Cermin instan kuno dan Tinju mengejutkan dewa keduanya hancur. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengendalikan kuali Susaku dan Xia Wendi mengendalikan jimat dao gunung surgawi untuk menekan raungan kura-kura batu. Mengandalkan harta karun dao yang kuat, mereka akhirnya berhasil memblokir raungan kura-kura batu. Kemudian, Ye Chen Feng, Xia Wendi, dan Raja Pembantaian mengendalikan tiga harta karun dao untuk menekan kura-kura batu. Boom, boom, boom. Penindasan destruktif yang dibentuk oleh tiga harta karun dao membombardir tubuh besar kura-kura batu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, secara paksa memperlambat gerakannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan langka ini, formasi seratus pembunuhan dan formasi pembunuhan empat binatang menyelimuti kura-kura batu, langsung menjebaknya di dalam dua formasi kuno yang besar. Mengaum, mengaum, mengaum. Terperangkap dalam formasi kuno, kura-kura batu itu segera menjadi gila, mengeluarkan raungan yang merusak. Tubuhnya yang besar berputar seperti cakram, membawa momentum langit dan bumi, menghancurkan serangan dari dua formasi kuno yang besar dan membombardir dua formasi kuno tersebut. Serangan seperti meteorit kura-kura batu langsung merobek formasi kuno ganda, memaksa Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang dekat dengan sebelas tumbuhan hidup, untuk mundur. Terlalu kuat, kura-kura batu ini terlalu kuat. Saya khawatir kekuatan kura-kura batu ini telah melampaui kaisar binatang tempur level 6 biasa. Menghadapi kura-kura batu Heavenly Beast level 9, Ye Chen Feng merasa itu rumit. Dia merasa bahwa Chaos Divine Wood tidak dapat menekannya. Satu-satunya hal yang bisa melukainya adalah sembilan naga Giyok Anulus. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Kura-kura batu tiba-tiba berbicara bahasa manusia, mengeluarkan raungan ganas. Tubuhnya yang besar terus berputar, menghancurkan area kosong yang luas. Itu terbang menuju Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin menghancurkan mereka sampai mati. Kuali Susaku. Cermin instan kuno. Jimat Dao Gunung Surgawi. Menghadapi kura-kura batu yang hampir tak terkalahkan, Ye Chen Feng dan yang lainnya hanya bisa mengendalikan harta karun Dao dan harta karun Gu Dao mereka untuk menyerang. Serangan ikan spiritual pucat dan tidak berdaya, tidak mampu menghancurkan pertahanan kura-kura batu sama sekali. Mereka menginjak delapan bayangan keras suci dan terus menghindar. Sembilan Dragon Jadi Anulus. Ketika tiga harta karun Dao terlempar oleh kura-kura batu yang berputar cepat, Ye Chen Feng memanggil artefak suci kelas tertinggi, Sembilan Naga Giok Anulus. Dia terus-menerus meludahkan beberapa suap esensi darah pada Anulus Sembilan Naga Giok, membangkitkan semangat artefak suci dan mengaktifkan kekuatan Anulus Giok Sembilan Naga. Artefak suci, itu sebenarnya memiliki artefak suci. Saat Ye Chen Feng memanggil Sembilan Naga Giok Anulus, Xia Wen disegera mengidentifikasi tingkat Sembilan Naga Giok Anulus. Hatinya kacau saat dia dikejutkan oleh cara Ye Chen Feng. Kura-kura batu juga merasakan kekuatan destruktif dari Sembilan Naga Giok Anulus dan secara naluriah ingin menghindar. Sembilan Dragon Jadi Anulus, Bunuh. Ye Chen Feng mengosongkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya dan menuangkannya ke Anulus Giok Sembilan Naga. Dia mengendalikan Nine Dragon Jadi Anulus untuk memadatkan bayangan naga ofensif. Itu merobek kekosongan dan membombardir tubuh besar kura-kura batu itu. Ledakan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Cangkang kura-kura batu, yang lebih keras dari artefak dao kelas menengah, hancur. Tubuhnya yang besar terhempas oleh serangan mengerikan dari Nine Dragon Jadi Anulus, menghancurkan sebagian besar hutan batu di kejauhan. Sama seperti Ye Chen Feng menghabiskan semua kekuatan jiwa di tubuhnya untuk mengendalikan Anulus Sembilan Naga Giok untuk meledakkan kura-kura batu, mayat hidup kuno, yang auranya telah menyatu dengan kabut terlarang, diam-diam muncul. Itu memegang artefak dao kelas menengah yang diwarnai dengan darah merah tua. Beratnya lebih dari seratus ribu jin dan meluncurkan pukulan fatal pada Ye Chen Feng. Serangan Ancient Undead terlalu mendadak. Selain itu, Ye Chen Feng telah menghabiskan semua kekuatan jiwanya, jadi reaksinya agak lambat. Dia tidak bisa menghindari serangan diam-diam dari Ancient Undead sama sekali. Jika dia terkena tombak mayat hidup kuno, tubuhnya, yang sebanding dengan artefak dao tingkat rendah, akan hancur tanpa ketegangan. Ketika Ye Chen Feng berada pada posisi terlemahnya, dia menghadapi krisis yang mengancam jiwa dan hidupnya tergantung pada seutas benang. 864. Desir Saat Ye Chen Feng hendak diserang oleh tombak dan tubuhnya hancur, dia tiba-tiba menghilang secara misterius, menyebabkan serangan terencana roh undead kuno meleset. Hilang! Kemana dia pergi? Xia Wendy, yang jantungnya melompat ke tenggorokannya, melihat Ye Chen Feng menghilang secara misterius. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dewa mengembalikan tinju. Ikan spiritual, yang telah sadar kembali, benar-benar membakar garis darah kera ilahi miliknya. Tubuh mungilnya terus tumbuh, berubah menjadi keras suci sekuat gunung. Dia meledakan tinju penghancur matahari, membombardir roh mayat hidup kuno yang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, Raja Pembantaian juga mengendalikan cermin instan kuno untuk menyerang, membombardir roh mayat hidup kuno. Setelah diserang oleh ikan roh dan Raja Pembantaian, roh mayat hidup kuno, yang sama menakutkannya dengan dewa kematian, melambaikan tombaknya dan menebas dengan keras, merobek tinju pengembalian dewa dan menghancurkan cermin instan kuno. Jimat Dao Gunung Surgawi, tekan. Roh mayat hidup kuno menerobos serangan Raja Pembantaian dan ikan roh. Jimat Dao Gunung Surgawi, yang dipenuhi dengan penindasan seperti gunung, membombardir tubuh roh mayat hidup kuno. Mengaum. Roh undet kuno mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Dia melambaikan tombaknya dan menghancurkan ke depan. Serangan mengerikan itu menghancurkan kekuatan penekan dan melawan Jimat Dao Gunung Surgawi. Energi tak terbatas menyebar dari Jimat Dao Gunung Surgawi, mendistorsi kehampaan. Ketika ruang dalam kekacauan, Ye Chen Feng, yang telah melarikan diri ke alam semesta dan meminum setengah dari air surgawi yang kembali, muncul kembali. Dia memegang artefak Dao Kelas Menengah, Pedang Kaisar Surgawi, dan menusuk ke arah tubuh roh mayat hidup kuno. Jiwa pedang, hancurkan. Untuk melukai roh mayat hidup kuno, Ye Chen Feng menggabungkan jiwa pedangnya ke Pedang Kaisar Surgawi. Dia mengaktifkan kekuatan serang Kaisar Pedang Surgawi hingga tingkat tertinggi dan menembus tubuh roh mayat hidup kuno, meninggalkan lubang pedang yang dalam. Mengaum. Mengaum. Tubuhnya telah terluka oleh Kaisar Pedang Surgawi, yang telah menyatu dengan jiwa pedang, dan ini benar-benar membuat marah roh mati kuno. Melihatkan raungan yang menakutkan dan mengacungkan tombaknya untuk menebang dengan keras, mengganggu serangan terus-menerus Ye Chen Feng dan memaksanya untuk mundur. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Ye Chen Feng menghilang secara aneh dan kemudian muncul kembali secara aneh, Xia Wen disegera menebak bahwa Ye Chen Feng memiliki harta spasial unik yang dapat menampung kehidupan. Dia dengan cepat datang ke sisinya dan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, tapi aku khawatir aku perlu waktu untuk memulihkan kekuatan jiwa yang kugunakan. Sementara kemampuan restoratif Heaven Returning Water kuat, masih butuh waktu untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang terkuras. Kalau begitu aku akan menyerang. Kalian bantu aku dari samping. Xia Wen di menarik napas dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk berdiri di depan Ye Chen Feng. Dia memanggil empat bendera binatang dan bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Manusia tercelah, aku akan melahap kalian semua. Tetapi pada saat ini, kura-kura batu yang telah terluka para oleh Anulus Diok Sembilan Naga menghancurkan bebatuan di tubuhnya. Itu mengeluarkan raungan ganas dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ayo, kita pergi dari sini dulu. Meskipun Ye Chen Feng benar-benar ingin mencabut sebelas roh kehidupan, roh mayat hidup kuno dan ancaman kura-kura batu itu terlalu besar. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak bisa memblokir serangan mereka. Dia segera memutuskan untuk pergi. Namun, roh undet kuno yang sangat cerdas yang telah melahap roh kehidupan yang tak terhitung jumlahnya tidak memberi Ye Chen Feng dan yang lainnya kesempatan untuk pergi. Itu memegang tombak di tangannya dan menutup jalan mundur mereka. Ia ingin bergabung dengan kura-kura batu untuk membunuh mereka semua dan melahap jiwa mereka yang kuat. Jangan berkelahi, ayo bunuh jalan keluar kita. Melihat roh undet kuno menghalangi jalannya, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia melangkah keluar menggunakan langkah pedang dan menebas pedang penguasa dengan satu tangan dan bayangan air naga ilusi dengan tangan lainnya, keduanya menyerang roh undet kuno. Xia Wendy dan Raja Pembantaian juga melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka mengendalikan dua harta karun Gu Dao untuk menyerang roh undet kuno. Di sisi lain, ikan spiritual yang berada di belakang terus-menerus menyerang kura-kura batu dengan God-shocking fish, mencoba yang terbaik untuk memperlambat serangannya. Pada saat yang sama, diserang oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Roh mayat hidup kuno mengerahkan semua energi kematian di tubuhnya dan mengayunkan tombaknya untuk menyerang dengan ganas. Itu terus-menerus merobek serangan Ye Chen Feng dan memaksa kedua harta karun Gu Dao untuk mundur. Roh undet kuno mengandalkan kekuatan absolutnya untuk memaksa Ye Chen Feng dan yang lainnya mundur. Kura-kura batu yang menakutkan itu juga menghancurkan tinju kejut dewa dan melukai ikan spiritual dalam bentuk keras suci, menyebabkannya memuntahkan banyak darah. Ikan spiritual, kembalilah. Ye Chen Feng merasa ikan spiritual terluka parah dan takut sesuatu akan terjadi padanya. Dia segera mengirimnya ke alam semesta. Mengaum. Roh undet kuno yang dipenuhi dengan niat membunuh meraum terus-menerus. Itu melambaikan tombaknya dan menutup rute pelarian Ye Chen Feng dan yang lainnya, memaksa mereka sedikit demi sedikit menuju kura-kura batu yang ganas. Mengaum. Mata merah darah kura-kura batu mengunci Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tubuh besarnya berbalik sekali lagi dan menabrak Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin menghancurkan mereka sampai mati. Di ambang kematian, Ye Chen Feng tahu bahwa dia bukan tandingan kura-kura batu. Ekspresinya sedikit berubah. Dia ingin mengirim Raja Pembantaian dan Xia Wendi ke alam semesta untuk bersembunyi. Tiba-tiba, kekuatan yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik meledak dari tubuh Xia Wendi. Kekuatan ini begitu kuat sehingga seperti samudera yang tak terbatas, tak tergoyahkan. Kaca. Topeng perak yang terbuat dari bahan khusus hancur dan jubah hitam yang menutupi tubuh Xia Dei juga menjadi debu, memperlihatkan tubuh cantiknya yang terbungkus dalam baju besi bagian dalam hitam dan memiliki rasio emas yang sempurna. Dalam menghadapi kematian, Xia Wendi mengungkap rahasia terbesarnya. Dia mengaktifkan fisik terkuatnya dan menggunakan kekuatan yang melampaui batas benua Singluo. Diagram Dao Kematian. Xia Wendi menahan rasa sakit dari meridiannya yang pecah sedikit demi sedikit. Dia mengendalikan ratusan pola Dao Kematian yang menyembur keluar dan memadatkannya menjadi diagram Dao Kematian yang menakutkan. Dia kemudian menyerang kura-kura batu yang memutar kehampaan dan menabrak seperti gunung. Ledakan. Diagram Dao Kematian dan kura-kura batu bertabrakan. Energi tak terbatas tumpah keluar. Diagram Dao Kematian yang mengerikan langsung mengirim kura-kura batu yang meletus dengan kekuatan hampir seratus juta jin terbang. Itu menabrak hutan batu yang baru saja dihancurkannya, menciptakan lubang besar di tanah. Setelah mengendalikan diagram Dao Kematian untuk menerbangkan kura-kura batu, tubuh Xiaowendi merilis diagram Dao Bintang. Itu seperti bintang yang jatuh ke dunia fana. Itu terjalin dengan pola bintang yang mempesona dan meledak ke arah roh mati kuno. Merasakan teror diagram Dao Bintang, roh mati kuno mengedarkan semua energi di tubuhnya untuk menghadapi serangan itu. Ketika dia menggunakan tombak untuk menyerang diagram Dao Bintang, pola bintang yang menakutkan memutar kehampaan dan meledak ke arah tubuh rohnya. Dalam sekejap, tubuh roh mati kuno itu dilubangi oleh pola bintang. Dia melolong menyakitkan dan berbalik untuk melarikan diri. Sama seperti Xiaowendi menahan rasa sakit yang merobek dan ingin mengejar roh mati kuno, cangkang kura-kura retak. Kura-kura batu dengan mata merah darah bergegas mendekat dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Xiaowendi. Menunggu kematian. Mata Xiaowendi memerah. Dia mengendalikan diagram Dao Bintang dan diagram Dao Kematian untuk dengan ganas menyerang hewan surga kelas 9, kura-kura batu. Di bawah serangan destruktif dari dua diagram Dao, cangkang kura-kura batu yang lebih keras dari artefak Dao kelas menengah terus-menerus hancur. Tubuhnya yang besar penuh dengan lubang oleh dua diagram Dao. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan mewarnai tanah menjadi merah. Ketika Xiaowendi menggunakan kekuatan misteriusnya untuk membunuh binatang surga kelas 9, kura-kura batu, Ye Chen Feng mengendalikan pola pedang Dao dan membelah tanah hitam subur di sekitar sebelas herbal roh kehidupan. Dia kemudian mentransplantasikan Life Spirit Herb ke dalam universe mirror. Mengaum. Kura-kura batu meraung putus asa. Tubuhnya yang berdarah terkoyak oleh dua diagram Dao yang dikendalikan oleh Xiaowendi. Itu jatuh kegenangan darah dan mati di tempat. Setelah membunuh binatang surga kelas 9, kura-kura batu, kekuatan misterius yang terbangun di tubuh Xiaowendi dengan cepat menghilang. Dua diagram Dao juga hancur. Off. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Saat kekuatan misterius menghilang, mata Xiaowendi menjadi hitam. Dia jatuh ke tanah berlumuran darah dan pingsan. 865 Di mana? Di mana aku? Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaowendi perlahan membuka matanya. Dia bertanya dengan lemah saat dia melihat sekelilingnya, yang asing seperti negeri Dongeng dan Ye Chen Feng, yang menjaganya. Kami berada di tempat yang sangat aman. Ye Chen Feng memandang Xiaowendi, yang menyembunyikan rahasia mengejutkan dan memberinya kejutan besar. Dia berkata dengan lembut, cedera Anda sangat serius sekarang. Semua meridian di tubuh Anda rusak. Bisakah Anda masih menggunakan kekuatan misterius di tubuh Anda untuk menghubungkan meridian Anda yang rusak? Jika Anda tidak bisa, saya akan mencoba menggunakan Life Spirit Grace untuk menyembuhkan luka Anda. Tidak perlu menyianyiakan Life Spirit Grace. Aku punya cara untuk menghubungkan meridianku yang rusak. Wajah Xiaowendi pucat dan agak menyeramkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, setelah menggunakan kekuatan itu, potensi tubuhku benar-benar berlebihan. Saat aku mencabut Deat Mandara, aku tidak akan bisa menggunakannya. Serahkan masalah pencabutan Deat Mandara kepadaku. Selama ada satu di sini, aku pasti akan mencabutnya untukmu. Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Ye Chen Feng, meskipun kekuatan artefaksainmu menakutkan, kekuatanmu terlalu rendah. Kamu tidak dapat melepaskan kekuatan penuh artefaksain. Penjaga kematian Mandara jelas tidak lebih lemah dari kura-kura batu. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk berhasil. Xiaowendi berkata dengan lemah. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Ye Chen Feng masih memiliki Fruit of Life padanya. Pada saat kritis, dia masih bisa menggunakan Life Spirit teknik untuk menyelamatkan situasi. Itu benar, Xiaowendi, apakah kamu memiliki kristal surgawi? Ye Chen Feng bertanya. Kenapa? kata Xiaowendi lemah. Jika kamu memiliki kristal surgawi, maka kemungkinan kita memetik deat Mandara akan sangat meningkat. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya rahasia boneka pedang. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak kartu truf. Xiaowendi memaksa dirinya untuk duduk. Dia mengeluarkan 10 kristal surgawi tingkat rendah dari cincin alam semesta dan berkata, saya hanya memiliki kristal surgawi tingkat rendah ini pada saya. Apakah itu cukup? Itu cukup. Melihat kristal surgawi tingkat rendah yang telah diberikan Xiaowendi kepadanya, mata Ye Chen Feng berbinar. Setelah bergabung dengan 10 kristal surgawi tingkat rendah, selain kristal jiwa tingkat tinggi yang sudah dia miliki, boneka pedang akan dapat menggunakan kekuatan kaisar binatang level 6 untuk waktu singkat, cukup untuk membunuh level 9 binatang surgawi. Baiklah, Xiaowendi, kamu tetap di sini dan sembuhkan lukamu. Aku akan keluar dan membantumu menemukan deat datura. Ye Chen Feng tidak terlalu banyak bertanya tentang rahasia di tubuh Xiaowendi. Dia memberikan sisa setengah dari semangat hidupnya padanya dan meninggalkan alam semesta sendirian, kembali ke taman obat kuno. Tanpa kupu-kupu berpolasia yang memimpin, Ye Chen Feng hanya bisa mengandalkan otak pemakan dewa. Untungnya, otak pemakan dewa cukup menentang surga. Di bawah pemotongannya yang cermat, Ye Chen Feng dengan hati-hati memasuki taman ramuan kuno untuk mencari ramuan roh kuno. Ya, ada seseorang. Ye Chen Feng perlahan maju beberapa mil di antara lapisan batasan. Roh jiwanya yang kuat merasakan tiga aura kuat di depannya. Dua aura memberinya perasaan yang akrab. Utusan iblis hitam putih. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu mereka di sini. Setelah merasakan sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa dua aura familiar ini dilepaskan oleh utusan iblis hitam dan putih yang pernah dia lawan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menahan auranya dan perlahan mendekat. Penatua kedua, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Utusan setan hitam dan putih berdiri di belakang seorang lelaki tua layu dengan rambut kuning dan tubuh layu yang tampaknya tidak memiliki daging atau darah di atasnya. Mereka memandang lelaki tua layu yang mengendalikan diagram susunan kuno untuk menerobos penghalang kuno dan bertanya. Tidak perlu. Paling-paling aku butuh satu jam untuk menembus penghalang kuno ini. Pria tua yang layu itu berkata dengan suara yang dalam. Matanya terpejam saat dia terus-menerus mengendalikan diagram susunan kuno untuk menembus penghalang. Saat ia menjadi semakin terampil dalam menembus penghalang, cahaya diagram susunan kuno menjadi semakin kuat, terus-menerus menembus penghalang kuno. Membuka. Pria tua layu itu berteriak keras. Diagram susunan kuno memancarkan cahaya tak berujung yang dengan paksa merobek celah di penghalang kuno. Ayo, ayo masuk. Setelah dengan paksa membuka penghalang kuno, lelaki tua yang layu itu dan dua lainnya segera masuk. Mereka mulai mengambil ramuan roh kuno yang tumbuh di dalamnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak lama setelah utusan iblis hitam dan putih memasuki penghalang kuno, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Naga mengaum. Mungkinkah ginseng naga darah tumbuh di dalam penghalang kuno ini? Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Kekuatan otak pemakan dewa segera terpancar menuju penghalang kuno. Setelah amplifikasi puluhan ribu kali per detik, itu dengan paksa merembes ke penghalang untuk diselidiki. Seperti yang diharapkan, ginseng naga darah tumbuh di dalam penghalang kuno ini. Merasakan aura ginseng naga darah di dalam penghalang kuno, Ye Chen Feng sangat gembira. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dia bersembunyi di luar penghalang kuno, dengan sabar menunggu utusan setan hitam dan putih untuk membunuh penjaga ginseng naga darah, naga banjir yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit menjadi semakin intens. Priatua kurus dan utusan iblis hitam dan putih bergabung. Dengan bantuan harta karun tau yang kuat, mereka secara bertahap menekan naga banjir yang telah menjaga ginseng naga darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hanya selangkah lagi untuk menjadi binatang surgawi tingkat sembilan. Namun, naga banjir yang menjaga ginseng naga darah memiliki garis keturunan naga sejati tipis yang mengalir di seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat, menyebabkan masalah yang tidak sedikit bagi utusan iblis hitam dan putih. Diagram Array Pembunuh Hantu, 10.000 Hantu Terbakar Priatua yang layu itu dengan keras menamparkan dadanya, memuntahkan sejumlah besar darah yang menyatu menjadi diagram susunan yang memiliki wajah hantu di atasnya. Tiba-tiba, sejumlah besar wajah hantu ganas muncul dari diagram Array Pembunuh Hantu, memancarkan teriakan hantu yang mengangkat rambut saat mereka menggigit naga banjir yang terluka. Segel Iblis Hitam, Segel Iblis Putih, Bunuh Saat naga banjir ditelan oleh sejumlah besar wajah hantu ganas, utusan iblis hitam dan putih juga mengeluarkan dua harta dao mereka untuk menyerang naga banjir. Segel Iblis Hitam dan Putih yang membawa kekuatan penghancur seperti dua gunung, dengan kejam menekan tubuh naga banjir yang terus-menerus digigit oleh wajah hantu. Mereka menghancurkan tubuhnya dan menekan tubuh besarnya ke tanah, menyebabkannya memuntahkan darah dengan liar. Bunuh kepala naga, gunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Pria tua yang layu itu meraung. Sejumlah besar pola susunan pembunuhan muncul dari tubuhnya, bergegas menuju kepala naga banjir seperti gelombang pasang. Utusan Iblis Hitam Putih memegang pedang hitam putih mereka dan menyerang pada saat bersamaan. Di bawah serangan tanpa henti dari utusan setan hitam dan putih, kepala naga banjir, yang ditekan oleh tiga harta dao, terus-menerus terluka dan berlumuran darah. Pada akhirnya, naga banjir, yang dekat dengan alam kaisar binatang tempur tingkat ke-6, kepalanya dihancurkan oleh utusan Iblis Hitam dan Putih. Sejumlah besar darah menyembur ke tanah saat ia mati. Kalian bertiga telah bekerja keras. Mereka bertiga baru saja membunuh naga banjir. Bahkan sebelum mereka bisa menarik nafas, dua sosok muncul di celah pembatasan. Ye Chen Feng, yang mengendalikan pola dao ilusi untuk menyamarkan dirinya, berjalan berdampingan dengan boneka pedang, yang telah menyatu dengan energi yang cukup dan pulih ke alam kaisar binatang tempur tingkat ke-6. Itu bermandikan cahaya hitam dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat dengan jelas. Melihat Ye Chen Feng dan boneka pedang muncul, murid utusan Iblis Hitam dan Putih menyusut. Mereka segera meledak dengan kecepatan penuh untuk merebut ginseng naga darah, yang seperti naga darah. Setengah dari kepalanya terbuka di luar tanah dan mengandung spiritualitas yang kuat. Namun, boneka pedang, yang bermandikan cahaya hitam, bahkan lebih cepat. Itu dengan cepat mendekati mereka bertiga dan terus-menerus menebas dengan pedang kaisar langit. Garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan yang merobek kekosongan menebas ke arah mereka bertiga, menyegel ruang di depan mereka. Serangan yang mencengangkan memaksa mereka bertiga mundur. N, tidak buruk, tidak buruk. Ginseng naga darah yang berumur lebih dari 200 ribu tahun. Aku tidak akan sopan dan menerimanya dengan baik. Ye Chen Feng menginjak petir dan muncul di samping Blood Dragon Ginseng. Dia melepaskan pola pedang dao untuk membuka tanah subur di sekitar ginseng naga darah. Di bawah tatapan berapi-api dari utusan setan hitam dan putih, dia menyimpan ginseng naga darah bersama dengan tanah ke cermin semesta. 866 Serahkan ginseng naga darah, atau aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Pria tua kurus itu dengan cepat mengonsumsi sudodawpil untuk memulihkan energi jiwanya yang kelelahan. Dia memelototi Ye Chen Feng dan berkata dengan suara seram. Melihat ginseng naga darah dibawa pergi oleh Ye Chen Feng, lelaki tua kurus itu sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Haha, hanya dengan kalian bertiga. Ye Chen Feng tertawa dan berkata dengan jijik, saya menyarankan Anda untuk memikirkan situasi Anda sendiri terlebih dahulu. Apakah Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, lalu memikirkan hal-hal lain? Jika saya tidak salah, Anda dari Singluo Heaven City, kan? Utusan setan hitam, yang mengenakan jubah hitam dan berkulit gelap, menatap Ye Chen Feng dan tetua kedua dan berkata dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika kita, jangan bilang kamu ingin membalas dendam pada kota surga Singluo saya? Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan sengaja. Kami berasal dari suku setan sejati. Saya memiliki hubungan yang baik dengan tuan kota Anda, Sabing Yun, dan suku setan sejati saya memiliki hubungan kerjasama dengan kota surga Singluo Anda. Jadi saya menyarankan Anda untuk mengembalikan ginseng naga darah kepada kami. Jangan hancurkan hubungan kita karena ramuan spiritual kuno. Penatua kedua melaporkan identitasnya dan menggunakan Sabing Yun untuk menekan Ye Chen Feng. Apa itu suku setan sejati? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ye Chen Feng mencibir dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan, dan apakah menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Lihat, apa ini? Pria tua kurus, yang wajahnya pucat dan matanya menyemburkan api, mengeluarkan token surga Singluo dari cincin Yun dan Yang dan menunjukkannya kepada Ye Chen Feng. Beraninya kau membunuh para ahli dari kota surga Singluoku dan menggunakan token surga Singluo untuk membuatku bingung. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam para ahli kota surga Singluo yang telah mati. Melihat token surga Singluo di tangan lelaki tua kurus itu, ekspresi Ye Chen Feng berubah dan dia berteriak dengan niat membunuh. Bajingan, tunggu sampai aku melihat Sabing Yun. Kamu akan mendapatkannya. Ketika ketiga lelaki tua itu melihat bahwa Ye Chen Feng sama sekali tidak mempercayai mereka, mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Namun, ancaman boneka pedang yang bermandikan cahaya hitam terlalu besar, sehingga mereka tidak berani menyerang begitu saja dan ingin pergi. Ayo pergi, kamu membunuh ahli Singluo Sky City, dan kamu masih ingin pergi. Bibir Ye Chen Feng meringkuk, dia mengeluarkan perintah membunuh, boneka pedang, bunuh utusan iblis hitam putih dengan segenap kekuatanmu. Berdengung. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, niat membunuh yang kuat meletus dari tubuh boneka pedang. Niat membunuh begitu kuat sehingga menyebabkan dunia berubah warna. Energi spiritual yang memenuhi batasan kuno dilubangi oleh niat membunuh ini. Orang ini adalah kaisar binatang level 6, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Merasakan niat membunuh dari boneka pedang, utusan iblis hitam dan putih merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh Grim Reaper. Semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Mereka tidak berani melanjutkan pertempuran dan ingin segera pergi. Namun, boneka pedang, yang telah menyatu dengan sepuluh kristal surga tingkat rendah dan sejumlah besar kristal jiwa tingkat atas, terlalu cepat. Itu mencegat mereka dalam sepersekian detik. Utusan setan hitam dan putih, yang memegang gerbang kaisar, melancarkan serangan sengit. Segel iblis hitam, segel iblis putih. Ketika boneka pedang menyerang, utusan iblis hitam dan putih tidak ragu untuk mengendalikan harta karun dao masing-masing untuk menghancurkan boneka pedang. Mereka ingin mengandalkan kekuatan Daud Rechars mereka untuk memaksanya kembali. Menghadapi serangan dari dua segel iblis, boneka pedang tidak mengelak. Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dibutuhkan serangan dari dua segel iblis secara langsung. Pada saat yang sama, dia menebaskan pedangnya ke arah keduanya tanpa gerakan aneh. Kapal-kapal tajam melesat melintasi angkasa, menelan semua cahaya. Seolah-olah kapal-kapal ini telah menjadi satu-satunya hal di dunia, membawa ancaman kematian yang kuat kepada utusan setan hitam putih, memaksa mereka untuk menghindar dengan panik. Melihat bahwa utusan setan hitam dan putih berada di atas angin, lelaki tua kurus itu ingin mengendalikan arah pembunuh hantu untuk membantu. Namun, pada saat ini, suara yang menusuk telinga terdengar di udara. Ye Chen Feng mendekatinya dengan petir di bawah kakinya. Seperti matahari yang terik, dia meletus dengan kekuatan 30 juta jin dan menabrak lelaki tua kurus itu. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng, yang terjalin dengan kekuatan dan niat Dao, dengan keras meninju arah pembunuh hantu. Dao Inten dengan gila-gilaan menyerang arah pembunuh hantu seperti air pasang, membuat lelaki tua kurus itu tidak dapat membantu utusan iblis hitam dan putih. Kamu mencari kematian. Pria tua kurus itu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang kaisar binatang kelas 2, akan berani menyerangnya. Dia segera mengendalikan ghost killing arah untuk menjalin sejumlah besar pola arah, mencekiknya ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. 100 pembunuhan arah, tutup kekosongan. Saat lelaki tua kurus itu mendekat, landasan lari kelas atas dan 500 bendera larik terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, menyelimuti area seluas 1 mil. Dengan suara nyaring, mereka membentuk 100 killing arah, menyelimuti dia dan lelaki tua kurus itu. Apa, kamu ingin menggunakan arah untuk membunuhku? Terperangkap dalam 100 killing arah, lelaki tua kurus, yang memiliki pencapaian tinggi dalam formasi susunan, tidak panik. Ratusan bendera susunan juga muncul dari tubuhnya yang kurus, membentuk barisan ofensif, menyerang arah seratus pembunuhan. Boom, boom, boom. Dua susunan ofensif saling membombardir, membentuk ledakan menggelegar, mengguncang ruang. Pola susunan tak berujung bertabrakan dengan keras satu sama lain seperti air pasang, terus-menerus menghancurkan ruang. Ye Chen Feng dan lelaki tua kurus itu saling berhadapan. Boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan memiliki keuntungan yang luar biasa, menekan serangan utusan iblis hitam dan putih. Jadi itu dia. Ketika utusan iblis hitam dan putih mengendalikan bulu iblis hitam dan putih untuk menyelubungi cahaya hitam boneka pedang, mereka melihat wajah aslinya. Mata mereka melebar saat mereka berteriak kaget. Mereka tidak menyangka akan bertemu Ye Chen Feng di sini. Mereka curiga Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya juga datang. Jangan berkelahi. Kita harus keluar dengan seluruh kekuatan kita. Tidak dapat menahan serangan ganas SWAT Puppet, Black Demon Envoy dengan tegas mengirimkan transmisi suara. Jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada tetua kedua? Utusan iblis hitam dan putih bertanya. Dalam situasi kita, kita tidak bisa lagi mengurus pena tua kedua. Saat ini, kita hanya bisa berdoa agar dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk melarikan diri. Setelah mengatakan ini, utusan iblis hitam dan putih secara bersamaan menyerang dengan segel iblis hitam dan putih, melepaskan cahaya iblis tak berujung yang membombardir boneka pedang. Dengan mengandalkan kekuatan dari dua harta dau besar, mereka mampu menahan serangan gencar dayung yang mengguncang dunia boneka pedang. Darah Melarikan Diri Kabut darah tebal meletus dari tubuh utusan iblis hitam putih. Mereka tidak ragu untuk merusak tubuh mereka dan membakar banyak vitalitas darah mereka, berubah menjadi dua sinar cahaya berdarah yang melarikan diri dari mantra kuno. Utusan iblis hitam dan putih menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Boneka pedang segera mencoba menghentikan mereka, tetapi kecepatan mereka menggunakan pelarian darah terlalu cepat. Boneka pedang terbang keluar dari celah mantra dan melarikan diri. Swat pupet, jangan kejar mereka. Jaga mantra-nya, jangan biarkan mereka kabur. Jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa utusan iblis hitam dan putih telah melarikan diri dari mantra kuno. Dia tidak menyuruh boneka pedang mengejar mereka, tetapi malah menjaga celah mantra, menghalangi jalan mundur orang tua itu. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Dia sepenuhnya mengendalikan Arrai 100 pembunuhan untuk menyerang susunan pembunuhan orang tua itu. Saat menggunakan Arrai untuk mempertahankan Arrai, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami pemahaman orang tua tentang formasi Arrai. Saat pertempuran berlangsung, sejumlah besar bendera susunan berubah menjadi abu. Keduanya benar-benar tenggelam dalam evolusi formasi susunan, tepatnya mengendalikan formasi susunan mereka sendiri saat mereka saling membombardir dengan sengit. Bendera Arrai hancur satu demi satu. Kekuatan formasi susunan terus turun. Arrai yang menakutkan mungkin terus-menerus menghajar mereka berdua, merusak tubuh mereka. Tapi tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak Dao tingkat rendah. Meskipun susunan destruktif mungkin tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya, itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada orang tua itu. Armor pertempuran artefak surga kelas atas orang tua itu benar-benar cacat. Melihat tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, lelaki tua kurus itu menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia meledakan sekitar seratus bendera formasi yang tersisa. Mereka menjalin satu sama lain untuk membentuk pola formasi yang dibebankan ke arah Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Puluhan ribu Rune Arrai diserang. Ye Chen Feng juga meledakan bendera susunan, meluncurkan serangan paling fatal. Rune Arrai tak berujung dengan keras saling tolak. Saat susunan Rune yang dirilis oleh Ye Chen Feng akan runtuh, jiwa pedang terbang di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Itu menyatu bersama dengan 80 pola pedang Dao dan merobek susunan Rune yang padat, menusuk ke arah lelaki tua yang terluka terlalu parah untuk dihindari. Membelanjakan. Darah memercik saat jiwa pedang yang tak terbendung menembus kepala lelaki tua itu, memutar jiwanya hingga tercabik-cabik. Akhirnya, lelaki tua itu memenangkan pertempuran formasi susunan, tetapi dia kehilangan nyawanya. 867 View, aku tidak menyangka pencapaian orang ini dalam formasi begitu dalam. Jika bukan karena fakta bahwa aku jauh lebih unggul darinya, aku pasti sudah kalah dalam pertempuran formasi ini. Melihat lelaki tua kurus yang kepalanya telah ditusuk oleh roh pedang dan yang terbaring dalam genangan darah, Ye Chen Feng tidak bisa tidak mengagumi pencapaiannya dalam formasi. Setelah bersaing dengannya dalam formasi, Ye Chen Feng mendapat banyak manfaat. Setelah mengambil harta karun dao pria tua kurus itu, diagram formasi pembunuhan hantu, dan cincin semesta, Ye Chen Feng menguburkannya. Kemudian, dia pergi ke mayat besar naga banjir dan menyimpannya di cermin semesta. Setelah berhasil mencabut blue dragon ginseng, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Sebaliknya, dia pergi ke belakang formasi kuno. Di sarang naga banjir, dia menemukan genangan kecil susuroh yang memancarkan roh ki yang padat. Susuroh 10.000 tahun ini mungkin telah ada selama lebih dari 200.000 tahun. Melihat susuroh 10.000 tahun yang telah disimpan oleh naga banjir selama bertahun-tahun, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia segera mengeluarkan dua botol semesta dan menyimpannya. Namun, dia hanya mengambil setengah dari susuroh 10.000 tahun, yang bernilai hampir 50 kilogram pil dao besar. Dia siap meninggalkan sisanya untuk Xia Wendy, yang menyembunyikan rahasianya dan terluka parah untuk menyelamatkan semua orang. Xia Wendy, aku menemukan susuroh 10.000 tahun yang berusia lebih dari 200.000 tahun dalam formasi kuno. Akan sangat membantu bagimu untuk pulih dari lukamu dan menghubungkan meridianmu yang rusak. Ye Chen Feng berkata dengan lembut saat dia memasuki cermin semesta dan menatap Xia Wendy, yang meringkuk kesakitan, melayang di antara hidup dan mati saat dia menggunakan energi misterius untuk perlahan menghubungkan meridiannya yang rusak. Susuroh 10.000 tahun Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, mata besar indah Xia Wendy yang pucat mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia dengan lemah berkata, cepat bawa aku ke tempat itu. Aku ingin menyerap susuroh 10.000 tahun untuk menyembuhkan lukaku. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Mengabaikan oposisi Xia Wendy, dia mengangkatnya di pinggang dan meninggalkan cermin semesta, tiba di samping susuroh 10.000 tahun. Ini benar-benar lebih dari 200.000 tahun susu spiritual miriat yaar. Aku diselamatkan sekarang. Xia Wendy dengan bersemangat berkata, Ye Chen Feng, untuk menyerap susuroh 10.000 tahun ini dengan lebih baik, saya harus melepas pakaian saya untuk menyembuhkan luka saya. Jadi ketika saya sembuh, Anda tidak diizinkan untuk datang, dan kamu tidak boleh mengintip. Kalau tidak, ketika aku sembuh, aku pasti akan mencongkel matamu. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu menginginkanku, aku tidak akan melakukannya. Ye Chen Feng melengkungkan bibirnya, di bawah tatapan berapi-api Xia Wendy, dia berbalik dan pergi. Orang tercelah. Tunggu saja sampai aku pulih dari lukaku. Aku pasti akan merobek mulutmu. Itu akan mengajarimu bagaimana membuatku marah sepanjang waktu. Xia Wendy sangat marah hingga hatinya sakit. Dia mengutuk dalam hatinya. Berjalan jauh, Ye Chen Feng tiba di tepi segel kuno dan memerintahkan boneka pedang untuk menjaga celah itu. Dia mengeluarkan cincin yinyang yang ditinggalkan oleh lelaki tua yang layu itu dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk membuka segelnya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke atas ring. Seperti yang diharapkan, ada buah roh kuno yang berumur lebih dari 200 ribu tahun di cincin yinyang miliknya. Ye Chen Feng menemukan buah darah berwarna merah darah yang berusia lebih dari 200 ribu tahun. Itu berisi kekuatan garis keturunan yang kuat dan merupakan buah darah. Selain buah darah ini, Ye Chen Feng juga menemukan dua pil grendau yang berharga, lebih dari 10 pil sudodao, banyak pil jiwa peringkat surga, garis besar formasi susunan, lebih dari 10 rumput roh peringkat surga, beberapa batu pemurnian kelas atas, dan sejumlah besar kristal jiwa. Ye Chen Feng masing-masing memberikan dua pil grendau kepada Raja Pembantaian dan Fu Qing Shan. Dia juga memberikan darah esensi yang dimurnikan dari hati Stone Turtle ke Space Deforer Bug. Kemudian, dia diam-diam menyesuaikan pernafasannya dan menyesuaikan kondisi tubuhnya. Ketika tubuhnya mencapai puncaknya, dia menelan buah darah yang penuh dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memperbaikinya dan meningkatkan kualitas garis darah dewa iblisnya. Hari-hari berlalu Setelah hampir lima hari pemurnian dan peleburan, Ye Chen Feng benar-benar memurnikan buah darah yang berusia lebih dari 200 ribu tahun dan menggabungkannya ke dalam garis darah dewa iblisnya, meningkatkan garis darah dewa iblisnya ke kelas tiga. Begitu dinyalakan, itu bisa langsung meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Kekuatannya juga sedikit meningkat. Bak pemakan ruang melahap darah esensi yang dimurnikan dari hati penyu batu dan berhasil diubah menjadi binatang surgawi level delapan. Raja Pembantaian memurnikan Pilgren Dao dan mencapai batas wilayahnya. Dia mulai menerobos ke dunia Beast Emperor kelas 4. Ikan spiritual yang memurnikan Aquatic Flower King dan Fu Qing Shan yang memurnikan Pilgren Dao juga terus meningkatkan kekuatan mereka. Saat kekuatan Ye Chen Feng dan yang lainnya meningkat ke tingkat yang berbeda, suara muncrat darah yang menyakitkan tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian. Sesuatu terjadi pada Xia Wendy. Merasa bahwa kekuatan hidup Xia Wendy dengan cepat memudar, Ye Chen Feng terkejut. Dia segera terbang untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika dia tiba di sarang naga Jiao, dia melihat Xia Wendy terbaring telanjang di genangan air dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, tidak sadarkan diri. Meskipun wajah cantik Xia Wendy dirusak oleh bekas luka kelabang, membuatnya terlihat agak menyeramkan, tubuhnya yang halus tidak bercacat. Tulang selangka seksi dan bahu halusnya sangat memikat. Ini terutama terjadi pada dadanya, yang tidak terlalu besar, tetapi sangat tinggi dan lurus. Mereka benar-benar terpapar ke udara, dan kakinya yang seputih salju sedikit melengkung diam-diam memengaruhi hati Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak sempat mengagumi pemandangan indah di depannya. Dia dengan cepat datang ke sisi Xia Wendy dan menggendong tubuh mulusnya. Dia akan mengambil setangkai Life Spirit Grace untuk memberinya makan untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi pada saat itu, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa kekuatan hidup dalam tubuh Xia Dai yang memudar dengan cepat pulih dengan cepat. Dan saat kekuatan hidupnya pulih, meridian yang rusak di tubuhnya juga sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Ye Chen Feng terkejut dengan perubahan pada tubuh Xia Wendy, Xia Wendy yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, mata kedua orang itu bertemu. Ceritan yang hampir menembus gendang telinga Ye Chen Feng datang dari mulut Xia Wendy. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Xia Wendy menemukan bahwa Ye Chen Feng memegangi tubuh telanjangnya dengan erat dan langsung salah paham. Dia meraung tak terkendali dan berteriak. Ini salah paham, salah paham. Merasakan aura jahat yang dipancarkan oleh Xia Wendy, Ye Chen Feng sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melepaskan tubuh halusnya dan menggunakan langkah pedangnya untuk menghindar. Itu salah paham. Kamu sudah melihat apa yang seharusnya kamu lihat dan menyentuh apa yang seharusnya kamu sentuh. Kamu masih berani mengatakan itu salah paham. Xia Wendy meraung putus asa. Aku akan membunuhmu, dasar penjahat tercelah dan tak tahu malu. Aku akui aku melihat tubuhmu, tapi aku tidak menyentuhnya. Ye Chen Feng mengelak sambil menjelaskan, jangan salah menuduh orang baik, aku benar-benar tidak menyentuhnya. Salah menuduh orang baik, Xia Wendy dengan marah berkata, aku menangkap basahmu dan kamu masih berani berdalih dan menyebut dirimu orang baik. Aku akan membunuhmu. Baru saja ketika kekuatan hidup di tubuhmu memudar, kupikir hidupmu dalam bahaya, jadi aku bergegas menggunakan Life Spirit Grace untuk menyelamatkanmu. Siapa tahu tubuhmu sangat aneh? Ye Chen Feng terus menerus menjelaskan, jika Anda memberitahu saya rahasia tubuh Anda sebelumnya, saya tidak akan menyinggung Anda. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan tubuhmu, jadi kenapa aku harus menyentuhnya? Ye Chen Feng memandangi dada terbuka Xia Wendy dan berkata, Ah! Melihat mata Ye Chen Feng, Xia Wendy yang marah tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Dia sekali lagi menjerit dan dengan cepat mengenakan pakaiannya untuk menutupi tubuhnya yang sempurna. Seperti kucing liar kecil yang marah, dia sekali lagi menerkam Ye Chen Feng. Pada akhirnya, Ye Chen Feng dipukul 18 kali oleh Xia Wendy yang marah dan ditendang lebih dari 20 kali. Dia harus menjelaskan lagi dan lagi sebelum dia akhirnya tenang. Xia Wendy, apakah kamu khawatir aku akan buru-buru mengambil tanggung jawab untuk melihat tubuhmu? Ye Chen Feng melihat terengah-engah dan memerah Xia Wendy dan berkata dengan lembut, Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan bertanggung jawab. Tersesat. 868. Dalam kabut, kebun herbal kuno itu sunyi. Itu sangat sunyi sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Ye Chen Feng dan Xia Wendy, yang mengenakan wajah gelap dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, berjalan melewati lapisan mantra pembatas selama sekitar satu hari. Setelah menghabiskan banyak tenaga, mereka mendaki sebuah gunung yang tidak tinggi namun memiliki medan yang sangat rumit. Itu penuh dengan mantra pembatas yang menakutkan. Setelah mendaki gunung, Ye Chen Feng menemukan bahwa gunung gundul ini diselimuti lapisan mantra pembatas yang sangat menakutkan. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan kecepatan tinggi, membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menembus lapisan mantra pembatas. Itu merasakan gelombang dauwil di lapisan mantra yang membatasi. Ada sesuatu yang aneh dalam mantra pembatas di gunung ini. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita duga. Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat mantra pembatas kuno tidak jauh dan berkata dengan lembut. Kamu tidak harus mengatakan itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa ada sesuatu dalam mantra pembatas itu? Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Jelas, dia masih menyimpan dendam tentang apa yang terjadi kemarin. Aku akan membiarkan Space Swalloware melahap dan membuka lapisan mantra pembatas. Mari kita lihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun mantra pembatas di depan mereka sangat kuat, kekuatan serangan mereka tidak kuat. Ye Chen Feng memanggil Space Swalloware yang baru berevolusi dan memerintahkannya untuk melahap mantra pembatas. Bunyi dengungan-dengungan. Ketika Space Swalloware melahap mantra restriktif, lapisan mantra restriktif kuno memantulkan sejumlah besar mantra restriktif dan menyerang Space Swalloware. Namun, setelah berevolusi menjadi level 8 Heavenly Beast, pertahanan Space Swalloware meningkat pesat. Itu menahan serangan mantra restriktif dan dengan cepat melahap mantra restriktif. Kamu Chen Feng, aku suka Space Swalloware yang kamu jinakkan. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan memaafkanmu karena melanggarku. Siya Wendy memandang Space Swalloware yang melahap mantra pembatas dan berkata dengan ringan. Mustahil. Ye Chen Feng menolak tanpa ragu. Kamu, penjahat hina dan tak tahu malu. Apakah kamu ingin menarik celanamu dan menyangkalnya? Siya Wendy berkata dengan marah. Hei, Hei, Siya Wendy, jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan menarik celanamu dan tidak mengakuinya? Apakah kamu tahu bagaimana membuat analogi? Apa yang aku lakukan? Ye Chen Feng membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat Siya Wendy yang marah, dia dengan keras berteriak. Aku menyelamatkanmu, aku tidak akan melanggarmu. Hef, bagaimanapun, aku telah menderita kerugian besar. Kamu harus memberikan kompensasi kepadaku, atau aku tidak akan melepaskanmu. Siya Wendy dengan dingin mendengus dan berkata tanpa menyerah. Nyonya, bisakah saya memberikan kompensasi kepada Anda dengan deat datura? Ye Chen Feng terdiam dan berkata dengan senyum pahit. Baik, jika kamu bisa membantuku memilih deat datura, maka aku akan melupakannya. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus memberiku kompensasi dengan space swallower bug ini. Siya Wendy mengatupkan giginya dan berkata. Mendesah. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak membuang waktu lagi dan dengan sabar menunggu space swallowing bugs melahap lapisan pembatasan. Setelah sekitar satu hari atau lebih, serangga penelan luar angkasa tidak berusaha melahap. Akhirnya, serangga penelan luar angkasa melahap lubang besar di beberapa lapisan pembatas. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen Feng dan Li Wuyu melewati celah dalam batasan yang setinggi seseorang dan memasuki batasan kuno. Pohon pemahaman jalan. Ada pohon pemahaman jalan yang tumbuh di sini. Melihat pohon setinggi 5 meter yang tumbuh di tengah batas kuno, batang dan dahannya ditutupi rune kuno. Tidak ada satu daun pun di atasnya dan itu memancarkan aura kematian yang pekat. Mata sia Wendy melebar, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Pohon pemahaman jalan. Ini adalah pohon pemahaman jalan yang legendaris. Otak pemakan dewa juga memiliki informasi tentang pohon pemahaman jalan. Dikatakan bahwa pohon jalan pengertian dipelihara oleh rune langit dan bumi selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Setiap cabang dan daun mengandung prinsip-prinsip dao agung. Bahkan di domain surga, itu adalah harta yang paling berharga, jauh lebih berharga daripada barang suci. Itu sudah cukup untuk menyebabkan semua tokoh maha kuasa di domain surga memperebutkannya. Iya, pohon ini memang pohon jalan pengertian, tapi tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Seharusnya sudah lama layu, Xia Wendy menganggup dan berkata. Meskipun pohon jalan pengertian ini sudah mati, ia masih meninggalkan banyak prinsip dao agung. Nilainya juga tak terukur. Ye Chen Feng melihat rune dari grid dao yang tertinggal di pohon jalan pengertian dan merasa bahwa rune ini beresonansi dengan dao yang telah dia pahami. Ye Chen Feng, aku ingin pohon jalan pengertian ini, Xia Wendy berkata tanpa jejak kesopanan. Mengapa? Itu adalah spes swallowing bak saya yang menembus batasan kuno. Juga, bukankah Anda mengatakan bahwa selain deat datura, Anda tidak menginginkan ramuan roh kuno lainnya di kebun ramuan kuno. Meskipun pohon jalan pengertian ini telah layu selama bertahun-tahun, nilainya sangat tinggi. Jika Ye Chen Feng bisa mendapatkannya, dia akan bisa meningkatkan dao yang dia pahami ke tingkat yang lebih tinggi. Huff, ini kompensasi. Kompensasi untuk kejahatan keji yang kau lakukan terhadapku. Xia Wendy dengan dingin mendengus. Tidak, aku tidak bisa memberikan pohon pemahaman jalan ini kepadamu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Baik, kalau begitu mari kita adakan kompetisi dao. Siapapun yang menang akan mendapatkan pohon pemahaman jalan ini. Xia Wendy menggertakkan giginya dan menyarankan dengan agresif. Oke, itu adil. Ye Chen Feng sangat yakin dengan pemahamannya tentang dao. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menekan Xia Wendy, jadi dia menganggup dan setuju tanpa ragu. Kamu Chen Feng, hari ini aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Saat dia berbicara, cahaya bintang yang tak berujung keluar dari tubuh Xia Wendy dan menyatu menjadi bintang besar, menerangi seluruh ruang seolah-olah siang hari. Lawasan bintang dao, sembilan langit. Saat dia melihat tanda bintang dao yang menyembur keluar dari tubuh Xia Wendy, mata Ye Chen Feng menatap terbuka lebar saat dia mengungkapkan keheranan yang pekat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemahaman dao inside Xia Wendy akan begitu dalam, dan bahkan dia benar-benar lebih rendah darinya. Kamu Chen Feng, belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat ekspresi kaget Ye Chen Feng, Xia Wendy berkata dengan bangga. Kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat lima wawasan dao, wawasan dao hidup dan mati, dan wawasan dao langit dan bumi menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu di atasnya untuk membentuk sungai begelombang wawasan dao yang melonjak dan meraung. Tiga wawasan dao yang menyatu. Ye Chen Feng, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Melihat Ye Chen Feng melepaskan tiga dao insights yang telah mencapai level enam, Xia Wendy mengungkapkan sedikit keheranan. Dengan perintah dari keinginannya, bintang yang menyatu dengan sembilan puluh pola bintang dao merobek langit untuk bertabrakan dengan Ye Chen Feng, dan bertabrakan dengan tiga wawasan dao menyatu yang dikendalikan Ye Chen Feng. Bang, bang, bang. Wawasan dao tanpa batas mekar di udara saat wawasan dao yang melonjak bertabrakan bersama untuk membentuk ledakan keras dan angin kencang yang tak terbatas yang memutar ruang di sekitar mereka. Meskipun tiga wawasan dao menyatu yang telah dipahami Ye Chen Feng kuat, pemahaman Xia Wendy tentang wawasan dao bahkan lebih dalam. Star Dao Insight yang menakutkan mengendarai angin dan menerobos ombak saat itu tanpa henti merobek sungai dao insights, menyebabkan Ye Chen Feng menanggung tekanan yang sangat besar. Pedang Dao Wawasan Saat sungai wawasan dao akan terkoyak, 80 pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang wawasan dao. Itu menebas ke arah Dao Insight Star dengan kekuatan yang tak tertahankan dan memblokir serangan Star Dao Insight. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sudut mulut Xia Wendy sedikit meringkuk saat 90 pola dao kematian menyembur keluar dari tubuhnya. 9 tingkat Star Dao Insights dan 9 tingkat Deat Dao Pateren. Berapa umurnya? Bagaimana pemahamannya tentang Dao Insights begitu dalam? Ye Chen Feng melihat pemahaman Xia Wendy tentang Deat Dao Insights dan ekspresinya langsung berubah. Tepat ketika Ye Chen Feng hendak menggunakan pola dao surga untuk melawan, energi jiwa yang kuat keluar dari pohon jalan pengertian, menyebabkan pohon jalan pengertian yang layu mengeluarkan suara gemerisik. Pada saat berikutnya, jiwa yang kuat dan tua muncul dari pohon jalan pengertian dan menyelap pertempuran wawasan Dao antara keduanya. 869. Kalian berdua junior punya nyali, berani bertarung di sini dan mengganggu tidurku. Apakah kamu yakin aku tidak akan menekan kalian berdua? Jiwa tua itu berkata dengan marah sambil memelototi Ye Chen Feng dan Xiao Chen, yang telah mundur jauh, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Siadai merasa jiwa tua itu sangat menakutkan dan menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Dia menyebarkan dua niat Dao dan bertanya dengan lembut. Itu benar, aku adalah penjaga pohon pemahaman jalan ini. Jiwa tua itu berkata dengan suara yang dalam, sebelum aku marah, kalian berdua junior sebaiknya segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menekanmu di sini selamanya. Senior, saya ingin pohon pemahaman jalan. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Siadai bertanya dengan keras seolah dia tidak mendengar peringatan jiwa tua itu. Junior, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani menekanmu? Mendengar permintaan Siadai, jiwa tua itu sangat marah. Energi jiwa yang kuat dilepaskan dari tubuh jiwanya, membentuk tangan besar yang memutar ruang. Senior, jika saya mengatakan bahwa saya adalah keturunan Kaisar Bintang, saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberi saya pohon jalan pengertian. Siawendi melirik Yechen Feng dari sudut matanya dan mengungkap misteri asal-usulnya. Hem, kamu adalah keturunan Kaisar Bintang. Begitu suara Siadai jatuh, jiwa tua itu mengeluarkan suara terkejut. Energi jiwa yang menakutkan yang dilepaskan oleh tubuh jiwanya menghilang. Adapun Yechen Feng, dia mengungkapkan senyum tipis. Dia sudah menebak identitas Siawendi. Iya, aku adalah keturunan dari garis keturunan utama Kaisar Bintang. Siadai menganggup dan berkata, bukti apa yang kamu miliki tentang identitasmu? Mata keru jiwa tua itu menatap wajah bekas luka Siawendi dan bertanya dengan suara rendah. Wajah Siawendi sedikit mengerikan. Garis keturunanku adalah bukti terbaik. Saat dia berbicara, Siadai menggigit jarinya dan memaksa setetes darah melayang ke arah jiwa tua itu. Garis keturunan Kaisar Bintang. Kamu benar-benar keturunan dari garis keturunan utama Kaisar Bintang. Setelah mengidentifikasi darah Siadai, jiwa tua itu mengungkapkan ekspresi gembira. Senior, bisakah kamu memberikan pohon jalan pengertian ini kepadaku sekarang? Pohon pemahaman jalan yang mati ini sangat penting bagiku. Siawendi bertanya lagi. Nak, sebagai keturunan langsung dari Star King, kamu harus memiliki pohon jalan pengertian ini. Namun, pohon jalan pengertian ini menekan mayat makhluk yang kuat dari klan langit. Tanpa pohon jalan pengertian, orang mati kuno roh di taman obat kuno kemungkinan besar akan merasakannya dan datang untuk merebutnya. Begitu mengambil mayat dan meninggalkan taman obat kuno, kemungkinan besar akan membawa malapetaka ke benua Singluo, kata jiwa tua itu dalam hati. Suara. Mayat makhluk tertinggi dari ras surgawi. Mata Ye Chen Feng menyipit. Dia merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di kebun herbal kuno ini. Senior, mungkinkah roh-roh kuno yang mati di taman itu berevolusi dari jiwa para ahli maha kuasa ras surga? Si Adai mengungkapkan sedikit keterkejutan dan bertanya, bagaimana dia bisa mati? Nak, aku hanya bisa memberitahumu rahasia tempat ini kepada satu orang. Kemarilah. Jiwa tua itu melirik Ye Chen Feng dan memanggil Si Adai ke sisinya. Dia berkomunikasi dengannya melalui jiwa mereka dan menceritakan banyak rahasia masa lalunya. Melihat jiwa tua itu berkomunikasi dengan Si Adai, Ye Chen Feng menebak bahwa jiwa tua itu tidak mempercayainya. Namun, dia tidak keberatan. Dia berjalan ke pohon jalan pengertian yang mati dan duduk di sampingnya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan jiwa ke pohon jalan pengertian untuk menyimpulkan hukum grendao yang terkandung di dalamnya dan memperdalam pemahamannya tentang dao. Mem, ini, mayat makhluk kuat dari perlombaan surga. Ketika otak pemakan dewa menyimpulkan grendao yang terkandung di dalam pohon pemahaman jalan, rasanya akar pohon pemahaman jalan itu bengkok dan bengkok. Akar layu yang panjang telah menembus mayat layu yang tidak memiliki jejak kehidupan tetapi sangat keras dan mengandung dao yang kuat. Dan di jantung mayat ini, ada roh dao yang mengandung dao yang kuat. Dao surgawi, roh dao dari makhluk kuat dari perlombaan surga sebenarnya mengandung hukum dao surgawi. Ketika otak pemakan dewa melepaskan kekuatan jiwa yang diperkuat puluhan ribu kali per detik dan secara paksa meresap ke dalam roh dao, rasanya roh dao dari makhluk yang kuat dari perlombaan surga mengandung hukum dao surgawi. Ye Chen Feng sangat menyadari kekuatan dao surgawi. Jika dia bisa mengolah dao surgawi ke alam yang lebih tinggi, maka kekuatan serangan kejam dao surgawi akan sangat meningkat. Dan dengan meminjam kekuatan dao surgawi, dia memiliki kesempatan untuk menembus dua niat dao besar si adai. Aku harus mendapatkan roh dao dari makhluk yang kuat dari perlombaan surga. Ye Chen Feng merasa bahwa pohon jalan pengertian yang layu ini tidak ditakdirkan bersamanya. Namun, dibandingkan dengan pohon jalan pengertian, roh dao dari makhluk kuat dari perlombaan surga jauh lebih menarik dan penting baginya. Sama seperti Ye Chen Feng yang mengendalikan otak pemakan dewa untuk mempercepat pengurangannya dan mencoba menyimpulkan hukum dao surgawi yang terkandung dalam roh dao, si adai mempelajari banyak rahasia dari jiwa lama. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang asal usul taman herbal kuno ini dan juga mengetahui lokasi deat datura. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa jika junior dapat menghancurkan mayat dan roh dao dari makhluk yang kuat dari perlombaan surga, maka Anda dapat memberikan pohon pemahaman jalan ini kepada saya. Karena fisiknya, pohon jalan pengertian ini sangat penting bagi si adai. Dia tidak bisa berpisah dengan itu. Itu benar. Jiwa tua itu menganggup dan berkata, namun, mayat makhluk kuat dari perlombaan surga sekeras Saint Tracer dan roh dao bahkan lebih kuat. Saat itu, Star Emperor menggunakan Saint Tracer, Star Moon Pearl, tapi dia tidak bisa menghancurkan tubuh dan dao spirit. Dan pohon jalan pengertian ini juga mati karena menekannya, jadi dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menghancurkannya. Kalau begitu senior, bagaimana jika kita memiliki harta karun spasial? Kita bisa memindahkan mayat itu ke dalam harta spasial dan mengisolasinya dari dunia sehingga roh mati kuno tidak bisa menyatu dengannya. Memikirkan cermin semesta Ye Chen Feng, si adai bertanya. Harta karun spasial, kamu memiliki harta karun spasial. Jiwa tua itu berkata dengan kaget. Harta karun seperti harta karun spasial sangat langka bahkan di alam surga, apalagi yang bisa mengubah ukuran dan bentuknya. Aku tidak punya harta karun spasial, tapi dia punya. Si adai menunjuk Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di samping pohon jalan pengertian dan mengendalikan otak pemakan dewa. Junior, apakah orang ini bisa dipercaya? Anda harus tahu bahwa mayat makhluk kuat dari alam surga sangat berharga. Jika jatuh ke tangan seseorang dengan niat buruk, itu bisa menyebabkan perubahan besar. Jiwa tua berkata, dia bisa dipercaya. Meskipun pemahaman si adai tentang Ye Chen Feng terbatas dan tubuhnya telah dilihat olehnya, si adai secara tidak sadar merasa bahwa Ye Chen Feng dapat dipercaya. Selain itu, si adai bertekad untuk mendapatkan pohon jalan pengertian ini, jadi dia tidak bisa berpisah dengannya. Baiklah, jika dia dapat dipercaya dan kamu benar-benar memiliki harta karun spasial yang dapat mengambil mayat makhluk yang kuat dari alam surga, maka pohon pemahaman jalan yang mati ini akan menjadi milikmu. Jiwa tua itu berpikir sejenak dan berkata, Senior, tolong tunggu sebentar, aku akan menyuruhnya mengambil mayatnya. Setelah mengakhiri percakapan dengan jiwa tua, si adai perlahan berjalan ke sisi Ye Chen Feng dan menendang Ye Chen Feng dengan cara yang sangat tidak sopan, mengganggu pencerahannya. Dia dengan kasar berkata, Cepat bangun, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Apa itu? Ye Chen Feng membuka matanya, menatap si adai, dan dengan santai bertanya. Bantu aku mengambil mayat makhluk yang kuat dari pohon pemahaman jalan menjadi harta ruang, maka pelanggaranmu terhadapku akan dihapuskan. Si adai mengirim pesan. Mendengar pesan si adai, Ye Chen Feng tersenyum cerah seperti matahari dan perlahan berkata, mohon aku. 870 Ye Chen Feng, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu tahu bahwa nilai mayat ahli tertinggi tidak lebih rendah dari pohon pemahaman jalan? Memberikannya padamu sudah membuatmu pergi dengan mudah. Terlebih lagi, aku sudah memaafkanmu atas kejahatan kejimu. Melihat senyum nakal di wajah Ye Chen Feng, Xia Wendy mengertakan giginya dengan kebencian dan mengirimkan suaranya kepadanya. Xia Wendy, beginikah caramu meminta bantuan? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Kamu, apakah kamu akan setuju atau tidak? Jika dia tidak membutuhkan bantuan Ye Chen Feng, Xia Wendy akan menggigitnya beberapa kali. Xia Wendy, aku akan menjelaskannya dulu. Aku menyelamatkanmu, jadi jangan tidak tahu berterima kasih. Juga, saya tidak tertarik dengan tubuh kurus Anda, jadi jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Terakhir, jika Anda benar-benar menginginkan bantuan saya, bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Ye Chen Feng berkata seolah-olah dia memegang Xia Wendy. Anda, Xia Wendy hendak muntah darah karena Ye Chen Feng. Terutama deskripsi Ye Chen Feng tentang dirinya sebagai tubuh kurus, dia sangat marah hingga hatinya bergetar. Dia hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya. Namun, untuk mendapatkan pohon jalan pengertian, dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menekan amarah di dalam hatinya. Dia mentransmisikan suaranya, apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu rahasia taman herbal kuno ini. Bagaimana ahli tertinggi ras surga mati, dan bagaimana mayatnya muncul di sini? Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Dua pertanyaan yang kamu ajukan terkait dengan rahasia besar garis keturunan kaisar bintangku. Maafkan aku karena tidak bisa menjawabmu. Xia Wendy dengan tegas menolak. Kalau begitu, lupakan saja. Aku akan terus memahami dao. Sebelum aku memahami pola dao di pohon pemahaman jalan ini, jangan ganggu aku. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Xia Wendy dan menutup matanya lagi. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami dao. Anda, won, won. Xia Wendy mengatupkan giginya dan berkata, saya bisa menjawab pertanyaan Anda, tetapi Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan mengungkapkan rahasia tempat ini. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan mendiskusikan kondisi dengan saya. Jika Anda mengetahui rahasia kuno ini kebun obat, Anda harus segera mengambil mayat ahli tertinggi dari domen surga dan kemudian membantu saya memilih deat datura. Kesepakatan. Ye Chen Feng membuka matanya, mengungkapkan ekspresi licik sambil berkata sambil tersenyum. Lebih dari 500 ribu tahun yang lalu, tempat ini, termasuk reruntuhan kuno di luar, semuanya adalah milik istana bintang kuno. Kebun obat kuno ini adalah kebun obat yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk ditanam oleh leluhur kaisar bintang. Titik-petik 2, Xia Wendy tanpa daya mengungkapkan asal-usul taman obat kuno kepada Ye Chen Feng. Ini adalah reruntuhan istana bintang kuno. Ye Chen Feng berkata dengan kaget, lalu bagaimana istana bintang kuno dihancurkan? Mungkinkah itu terkait dengan ahli tertinggi dari Klantian. Lebih dari 500 ribu tahun yang lalu, benua Singluo memiliki dua kekuatan super. Salah satunya adalah istana bintang kuno yang didirikan oleh leluhur kaisar bintang, dan yang lainnya adalah kota langit Singluo. Namun, kota langit Singluo ini didirikan oleh Klantian dalam upaya untuk menghancurkan warisan ras manusia kita dan mengendalikan seluruh benua Singluo. Untuk menghancurkan skema Klantian, leluhur kaisar bintang secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh ahli tertinggi Klantian yang menjaga kota langit Singluo. Dia kemudian membawa mayatnya kembali ke istana bintang. Namun, pada akhirnya, ketika leluhur mencabik-cabik ahli tertinggi dari domen surga dan naik ke domen surga, dia disergap oleh ahli tertinggi dari Klantian dan gagal naik. Istana bintang kuno akhirnya dihancurkan oleh kota langit Singluo dan menghilang di sungai sejarah. Xia Wendy mengungkapkan beberapa rahasia kuno kepada Ye Chen Feng. Kota langit Singluo sebenarnya didirikan oleh Klantian. Setelah mendengar berita ini, hati Ye Chen Feng tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa benua tengah tidak hanya dikendalikan oleh ras asing, tetapi bahkan kota langit Singluo pun dikendalikan oleh mereka. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang terkejut sebelum bertanya, Xia Wendy, menurutmu apakah ada ahli tertinggi dari Klantian di kota langit Singluo? Kamu harus bertanya kepada orang-orang di kota langit Singluo? Bukan aku, Xia Wendy memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata, aku bukan dari kota langit Singluo. Baiklah, karena kamu jujur, aku akan bekerja sedikit lebih keras dan membantumu mengambil mayat pembangkit tenaga ras surgawi. Namun, setelah aku selesai, kamu harus meminjamkanku pohon jalan pengertian selama sebulan. Titik petik dua, Ye Chen Feng membuat permintaan lain. Bagus. Xia Wendy mengertakan gigi dan setuju. Senior, temanku ini telah setuju untuk menggunakan harta karun spasial untuk mengambil mayat ahli tertinggi. Setelah akhirnya membujuk Ye Chen Feng, Xia Wendy menghela nafas lega dan perlahan berkata pada jiwa tua itu. Senior, junior ini sebenarnya memiliki beberapa koneksi dengan senior star monark. Senior tidak perlu terlalu khawatir. Melihat ekspresi serius jiwa tua itu, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak mempercayainya, jadi dia mengeluarkan heksagonal astrolabe yang diberikan kepadanya oleh avatar star monark. Star monark astrolabe, kamu benar-benar memiliki token untuk membuka makam kerajaan Singluo. Tanpa menunggu jiwa tua berbicara, Xia Wendy mengungkapkan ekspresi kaget dan menatap Ye Chen Feng dengan ekspresi yang terus berubah. Jadi kamu memiliki token star monark. Sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Melihat astrolabe heksagonal di tangan Ye Chen Feng, jiwa tua itu benar-benar rileks dan berkata, Junior, jika Anda benar-benar dapat mengambil mayat ahli tertinggi dan mengisolasinya sepenuhnya, saya akan memberikannya dan pohon jalan pengertian kepada Anda. Oke, maka junior ini tidak akan sopan. Mengatakan itu, Ye Chen Feng melepaskan pola pedang dao dan membuka tanah di sekitar pohon jalan pengertian, mengungkapkan mayat yang sudah layu yang ditusuk oleh beberapa akar seperti naga. Universe mirror, kumpulkan. Cermin alam semesta adalah harta tertinggi para dewa dan iblis. Bahkan dengan kekuatan dewa dan iblis, mereka tidak dapat sepenuhnya membuka cermin alam semesta. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya cermin semesta itu. Di bawah kekuatan isap yang kuat yang dilepaskan oleh cermin semesta, mayat dan pohon jalan pengertian semuanya dibawa pergi oleh cermin semesta, meninggalkan lubang kosong di tanah. Junior, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun spasial semacam ini. Sepertinya kamu juga orang yang sangat beruntung. Akhirnya aku bisa bebas. Merasa jenazah benar-benar terisolasi dari dunia, jiwa tua itu akhirnya santai dan berkata dengan puas. Senior, sekarang kamu telah menyelesaikan misimu, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Sia Wendy bertanya. Aku berencana untuk menemukan roh mayat hidup kuno dan melawannya sampai mati. Kata jiwa tua. Senior, meskipun jiwamu kuat, roh mayat kuno itu telah melahap terlalu banyak makhluk hidup. Itu sangat menakutkan. Dengan situasimu saat ini, aku khawatir kamu bukan lawannya. Begitu roh mayat kuno melahapmu, itu akan menjadi lebih menakutkan. Ye Chen Feng berkata, Demi keamanan, bagaimana kalau kita berdua membantu senior melenyapkan roh mayat hidup kuno itu? Junior, kamu ingin memancing roh mayat hidup kuno ke sini. Jiwa tua itu langsung mengerti arti di balik kata-kata Ye Chen Feng dan bertanya. Itu benar. Roh mayat hidup kuno telah merasakan mayat domain surgawi dan pasti akan muncul untuk memperjuangkannya. Jika kita menyebarkan lebih awal dan mengumpulkan pasukan kita, kita akan memiliki kesempatan untuk melenyapkannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Itu ide yang bagus. Kita bisa mencobanya. Jiwa tua itu menganggup dan berkata. Xia Wendy kali ini tidak menentang Ye Chen Feng dan juga menyetujui sarannya. Lagi pula, jika roh mayat hidup kuno tidak dihilangkan, itu akan selalu menjadi ancaman baginya. Bahkan mungkin mempengaruhi dia memanen deat datura. Karena tidak ada keberatan, maka kami akan menyebar dengan benar dan menunggu roh undet kuno memasuki perangkap. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Xia Wendy mulai mengukir Rune di tanah. Mereka bersiap untuk menggunakan formasi untuk menjebak roh mayat hidup kuno dan melenyapkannya dalam satu gerakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!